Hai hai Sobat Fakta Bola Kali ini Fakta Bola kembali hadir untuk memberikan informasi mengenai debut manis Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri yang berhasil membawa FK Senika menang Sebelum mulai, silahkan subscribe dulu ya Sobat agar admin Fakta Bola semakin bersemangat untuk memberikan informasi mengenai dunia sepak bola kepada Sobat Fakta Bola Sudah? Kalau sudah, mari kita mulai Pemain anyar FK Senika yakni Witan Sulaiman baru saja menjalani debut dan langsung diduetkan dengan Egy Maulana Fikri di Liga kontra Zilete Murevse dalam pertandingan Pamungkas Grup E Tip Sport Liga FK Senika sukses mendulang kemenangan dengan skor tipis 2-1 atas Zilete Murevse pada Sabtu 22 Januari 2022 Sorewip Pelatih FK Senika bernama Pavel Susser secara mengejutkan memasukkan nama dua bintang timnas Indonesia Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman di starting line up Dalam laga melawan sesama klub kasta tertinggi Liga Slovakia ini Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan tertinggal lebih dulu pada menit ke-33 Meski terus melancarkan tekanan, namun FK Senika gagal mencetak gol dan tertinggal 0-1 hingga babak pertama berakhir Seusai jeda, pasukan Pavel Susser mampu bangkit dan sukses membalikkan kedudukan menjadi 2-1 lewat gol dari Juraj Piroska pada menit ke-57 dan Mario Mihal pada menit ke-68 Kemenangan ini membuat FK Senika sukses memencahki klasmen Grup E Tip Sport Liga dengan torehan 6 poin hasil dari 3 pertandingan Itulah sekilas informasi mengenai debut manis duet Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri yang berhasil membawa FK Senika menang Semoga Sobat Fakta Bola semua dapat terhibur dalam video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya